Pemirsa moda transportasi kereta api belum banyak memberi rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Sejumlah kasus kecelakaan kereta umumnya terjadi akibat buruknya sarana dan prasarana yang masih dimiliki PT KAI, termasuk jalur rel dan bantalan rel kereta usang. Dan berikut laporan khas redaksi. Pilihan menggunakan transportasi kereta api kini tak lagi karena harga tiket yang murah, tapi mengarah pada jaminan kenyamanan dan rasa aman sampai tujuan. Pada kasus anjloknya gerbong kereta jalur komuter jurusan Bogor, Jakarta, sedikit banyak telah mencederai kepercayaan penumpang. Apalagi kecelakaan ini terjadi tiga hari setelah PT KAI komuter Jabodetabek menaikkan tarif Rp2.000. Dari harga semula Rp7.000 menjadi Rp9.000. Upaya PT KAI untuk memberi kompensasi tiket gratis tak cukup untuk mengobati kekecewaan penumpang. PT KAI harus lebih serius memberi jaminan rasa aman dan nyaman sebagai teoritas utama kerja PT KAI. Sebab suka atau tidak, tiap hari ada setengah juta lebih warga Jabodetabek yang mengandalkan kereta listrik, jalur komuter yang menembus kemacalan Jakarta. Ketidakmampuan PT Kereta Api menyediakan layanan yang memuaskan tak lepas dari tidak adanya standar kelayakan minimum penumpang. Sayangnya, pengelolaan seakan menutup telinga atas berbagai keluhan dari penumpang. Akhirnya, layak kecil yang harus berkorban. Menerima pelayanan apa adanya tanpa bisa menuntut hak yang seharusnya diterima sebagai penumpang. Pemirsa kepadatan dengan kondisi sesak seperti inilah yang dirasakan hampir oleh semua warga Jakarta yang menggunakan KKL ekonomi dan kurangnya armada merupakan salah satu faktor penyebab kondisi ini terus berlanjut hingga saat ini. Harus jujur diakui, kecelakaan kereta api tidak terjadi hanya sekedar faktor kebetulan. Faktor-faktor teknis seperti usia lokomotif yang uzur, aturan retrofit atau peremajaan yang banyak dilanggar menjadi penyebab utama terjadinya keselakaan. Ini belum termasuk banyaknya lintas kereta api yang tidak mempunyai palang pintu. Dalam banyak kasus kecelakaan, perlintasan kereta api tanpa palang pintu masih mencari teror maut yang banyak peranggut nyawa. Kasus terbaru Jumat siang tadi, perlintasan rel kereta tanpa palang pintu di Petaloman kembali memakan korban jiwa. Sebuah mobil tertabrak kereta Tegal Ekspres mengibatkan seorang pengudi tewas seketika. Keselakan ini makin menambah dan terkorban. Dari sembilan daerah operasi atau DAOPS yang tersebar di Pulau Jawa terjatat kurang dari 50% merupakan lintasan maut yang masih belum ada palang pintunya. Dalam banyak kasus, kecelakaan maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu menyumbang 60% total kecelakaan. Padahal, Undang-Undang Perkereta Apian tahun 1992 jelas mengatur bahwa pengadaan palang pintu perupakan tanggungjawab PT KAI. Liputan Trans 7